Intro Salam jumpa pemirsa, senang selesai Sekali Jurnal Day hadir kembali menemani Anda Bersama saya Andrew Pakpahan dalam Jurnal Day edisi kali ini Kami menyiapkan liputan tentang kehidupan layak bagi anak-anak terlantar di Desa Taruna, Jakarta Timur Tumbuh dan berkembang dengan baik adalah hak setiap anak Desa Taruna adalah sebuah tempat yang didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak anak-anak terlantar Desa Taruna atau SOS Children's Village Indonesia merupakan bagian dari SOS Children's Village Internasional yang berada di 133 negara Di Indonesia sendiri, SOS Children's Village berdiri sejak tahun 1972 yang menaungi lebih dari 1.200 anak dan terdapat di 8 kota yaitu di Bandung, Cibubur, Semarang, Tabanan, Flores, Banda Aceh, Melaboh dan juga Medan Kami pilihkan sebuah potret dari Cibubur, Jakarta Timur Bagaimana situasi keseharian di SOS Children's Village atau Desa Taruna ini Mengapa pula tempat tinggal mereka disebut desa Siapa saja yang berperan dalam kehidupan anak-anak di tempat ini Memperingati Hari Keluarga Nasional, kami siapkan liputan khusus untuk Anda Saya bangun setengah lima Saya nyiapin sarapan, nyiapin bekel anak-anak Sholat, nyudi baju, nyapu, ngepel Terus saya juga sholat lagi, sholat duha yang doain anak-anak juga Habis itu saya istirahat Dari jam 11 sampai jam 1 saya istirahat Anak-anak jam 1 pulang, dia makan Habis itu anak-anak saya suruh tidur Saya juga ikut tiduran Jam 4 saya membangunin anak-anak Sesuai dengan tugasnya anak-anak bekerja Sampai jam 6, jam 6, jam 5 Jam 5, eh jam setengah 5 sampai jam 6 anak-anak Bebas, main, ada yang berkegiatan Rutinitas inilah yang dijalani Anik Urianti atau Yanti setiap hari Sebagai ibu asu di SOS Children's Village Dan ia sudah melakoninya selama 29 tahun Sarapan merupakan momen bagi Yanti memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak asuhnya Harus memberikan kasih sayang, harus memberikan perhatian Harus memberikan cinta kasih Sampai anak itu benar-benar merasakan cinta kasih yang saya berikan Jadi ke depannya anak-anak itu juga bisa memberikan perhatian untuk orang lain Kalau sudah berumah tangga untuk anaknya, untuk suaminya Jadi memang harus benar-benar anak itu merasakan cinta kasih dari kita semua yang ada di rumah Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Yanti selalu mempersiapkan uang saku dan mengecek perlengkapan sekolah Ini ia lakukan untuk memastikan anak-anak asuhnya siap menjalankan aktivitas di sekolah Rasa peduli Yanti terhadap anak-anak terlantar muncul saat ia masih bersekolah Tamat sekolah menengah atas, ia lalu memutuskan bergabung dengan SOS Children Village Untuk mengasuh anak yatim biatu dan anak terlantar Saya itu dulu kalau sekolah itu perhatian sekali melihat anak jalanan yang tidak terurus Terus saya tamat SMA Saya mengerti ada panti asuhan SOS Di situ mengasuh anak yatim biatu, anak yatim, anak terlantar Dan saya tertarik Pertama saya masuk di SOS, saya melihat anak-anak itu saya sangat terharu Saya ingin sekali menjadi pengganti ibunya Kepengen ngurusin, mendidik anak-anak, menyayangi anak-anak dengan setulus-tulusnya Itu yang memang saya kepingin sekali Di rumah sederhana nomor 14 Yanti tinggal bersama 8 anak asuh yang sangat ia sayangi Di rumah itu, Yanti mengurus anak asuhnya dengan penuh tanggung jawab Meski sebagai ibu asuh, ia harus bersikap seadil mungkin Saya harus mengerti perasaan anak Dan saya harus mengerti anak itu dari mana berasal Dan saya harus mengambil kepositifannya anak-anak Dan saya menjalankan tugas saya sebagai pengasuh Saya harus seadil-adilnya Contohnya misalnya saya harus ngasih makan Misalnya lautnya tempe, semuanya juga harus tempe Terus kalau misalnya saya harus membelikan pakaian Saya tanyain dulu, kamu maunya pakaian yang apa Kamu belikan ibu apa, kamu beli sendiri Yanti saat ini berusia 53 tahun Tetapi semangat dirinya untuk mengasuh anak-anaknya tidak pernah putus Yanti memberikan seluruh hidupnya untuk membesarkan anak-anak asuh Yang memiliki latar belakang berbeda satu sama lain Ia pun rela tidak menikah Saya tiap itu harus komunikasi Dengan anak-anak, ini loh saya dari Malang Kamu dari Jogja, ini dari Sumatera Ini bersatu di sini Itu untuk mengasih sebagai saya ibumu Ini adikmu, ini kakakmu Dan di situ kita harus saling Apa ya Saling menyayangi Saling menolong Pokoknya semuanya harus kita kerjakan bersama Kalau memang anak-anak yang sudah gede itu bermacam-macam kasus Jadi ada yang memang sudah gede baru masuk di SOS Ada yang dari bayi Bahkan ada yang memang benar-benar tidak mengetahui orang tuanya Jadi ya memang kita yang harus kompak Harus bersatu Harus saling menyayangi dan harus saling menolong Itu terus-terusan pokoknya saya dengungkan di anak-anak Di rumah anjilir setiap anak dicintai dengan sepenuh hati Pendidikan ahlak, agama, dan pendidikan formal sangat diperhatikan Banyak di antara anak-anak yang pernah tinggal di rumah ini Sudah lulus, memiliki masa depan Kembali dan berbakti pada orang tua mereka Namun tidak melupakan Yanti sebagai orang tua asuh mereka Rumah ini Terus terang saya merasakan saya nyaman banget di sini Saya bisa bergelut Bisa melihat kesusahan anak Penderitaan anak Apalagi kalau sudah anak yang yatim piatu Anak itu yang tidak ada orang tuanya sama sekali Itu saya yang merasa petah di rumah Dan saya memang berkomitmen untuk menjaga anak-anak itu Kekuatan ketulusan dan kasih sayang Membuat wanita yang memiliki 25 anak dan 15 cucu ini Terus diliputi sukacita dan harapan yang lebih baik Untuk semua anak-anaknya Walau menghadapi banyak tantangan Rasa syukur selalu terucap dari bibirnya Dan terlihat dalam sinar matanya Sebagai orang dewasa Saya juga sering belajar dengan anak-anak Kenapa anak-anak ini satu rumah saja yang berbeda Keluarga berbeda itu Dia mau seperti keluarganya sendiri Terus apalagi anak-anak yang di luar sana Yang sudah gede-gede, yang sudah mandiri Padahal kan dia belum kenal sama adik-adiknya yang di sini Dulu kan tidak bersatu kan Itu dia juga bisa menganggap menerima adik-adiknya itu Sebagai adik-adiknya sendiri Saya banyak pelajaran yang saya petik ya Pak ya Dulu saya enggak bisa Mungkin dulu kalau saya di luar Saya enggak bisa mencintai anak-anak Yang bukan anak kandung saya sendiri Bukan saudara saya sendiri Tapi di sini saya harus mencintai dan menyayangi Seperti layaknya anak saya sendiri Dan di sini saya sudah banyak menantu Banyak cucu Banyak teman-teman yang mendukung saya Yang sepenanggungan dengan saya Itu yang saya rasakan memang benar-benar luar biasa di SOS ini Anak-anak adalah titipan ilahi Penerus di mana masa depan berada di pundak mereka Dengan sadar dan penuh tanggung jawab Yanti mengambil bagian dalam mendidik dan mengasuh mereka Terutama mereka yang yatim dan duafa Besarnya tekat mengalahkan segala rintangan Besarnya kasih sayang Menuaikan cinta kasih yang lebih besar lagi Di hati setiap anaknya Sukanya saya banyak banget Saya melihat anak-anak saya yang sudah lulus Yang sudah mandiri Bisa bahagia di luar Melihat anak-anak saya tumbuh dengan sehat Bisa diterima di masyarakat dengan baik Itu sangat bahagia banget Harapan saya semuanya jadi anak yang sukses Diterima di masyarakat dengan baik Bisa menolong orang sekitarnya itu harapan saya Setiap jiwa manusia dirawat dan diperlakukan Dengan penuh kasih sayang di rumah ini Menjaga amanah dan titipan ilahi Itulah yang dilakukan Yanti Melakukan setiap hal Sesederhana apapun dengan cinta kasih besar Pada gilirannya menciptakan keberkahan yang terus mengalir Pengasuhan yang berkualitas menurut kami Adalah pengasuhan dalam sebuah bentuk keluarga Dimana keluarga itu tentunya ada ibu Ada adik, ada kakak Jadi anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan yang asing Tapi tetap dapat perhatian dari seorang ibu Dan tumbuh berkembang bersama adik dan kakak dalam satu rumah SOS Children's Village meyakini bahwa keluarga SOS Atau SOS Family sebagai bentuk pengasuhan berbasis keluarga Bertujuan menciptakan lingkungan keluarga pengganti Yang mampu memberikan pengasuhan yang layak dan aman Sehingga anak-anak bisa mendapatkan kembali kehangatan keluarga Yang penuh perhatian Dan masakan anak-anak yang membahagiakan Agar anak-anak ini tetap bisa mendapatkan pengasuhan Dari sebuah keluarga yang penuh cinta kasih Mereka juga mendapatkan kesempatan Untuk bisa memiliki masa depan yang cerah Dan berkembang dalam masyarakat sekitarnya juga Seperti layaknya anak-anak lainnya Setiap anak atau setiap orang lahir dengan hak-hak dasar Dimana hak-hak dasar itu diantaranya adalah hak untuk hidup Untuk tumbuh berkembang, untuk mendapatkan perlindungan Dan untuk bisa berpartisipasi Nah dari keempat hak itu, hak dasar itu Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini juga bisa mendapatkan kembali hak-haknya itu Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi hak asasi anak Pengasuhan berbasis keluarga atau family based care Sebuah bentuk pengasuhan alternatif untuk anak Pola pengasuhannya sama dengan keluarga pada umumnya Dengan pengasuhan itu sendiri Mereka selain mendapatkan pendidikan di luar Di rumah juga mereka mendapatkan pendidikan Sebagaimana layaknya kita apabila dididik oleh orang tua kita Secara pribadi saya melihat bahwa cinta kasih itu tidak terbatas Hanya dengan terbatas di keluarga inti yang seperti kita kenal sekarang ya Ternyata cinta kasih itu bisa lebih tuas gitu Di sini kalau kita lihat seorang ibu asuh bisa mengasuh Begitu banyak anak dengan latar belakang yang berbeda Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat indah ya Yang awalnya tidak bisa saya bayangkan Dengan banyaknya masalah di luar seperti sekarang ini Masalah keluarga, disfungsi keluarga Melihat adanya kehidupan seperti itu di SOS Children's Village Itu merupakan sebuah angin segar Bagi kehidupan anak-anak di Indonesia Keluarga SOS tinggal dalam satu rumah Berisi 8-10 anak dengan seorang ibu asuh Saudara kandung tetap dipertahankan bersama dalam satu rumah keluarga Satu keluarga SOS terdiri dari anak-anak yang berbeda usia dan jenis kelamin Dan secara alami mereka membentuk ikatan sebagai adik kakak dalam pertalian keluarga Sangat penting, orang ibu asuh itu sangat penting Karena peduli dibilang di SOS ini ibu itu adalah ujung tombaknya Karena setiap hari ya, setiap saat bukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu Ibu itu selalu dekat dengan anak 24 jam ibu itu bekerja bersama anak Itu mulai dari ya memaksa, mencuci, mendampingi belajar Membawa ke rumah sakit, kalau sakit Ini kan berarti perannya ibu itu persis dengan peran ibu kita masing-masing ada di rumah Kita tidak usah sulit membayangkan peran ibu seperti apa di sini Di sini juga ada pembina yang menemani anak-anak itu belajar Dan melihat bagaimana perkembangan mereka Baik secara mental maupun secara akademis di sekolah Pengasuhan anak di dalam SOS Children's Village dilaksanakan atas dasar persamaan agama Agar mereka sedini mungkin dapat memperoleh pendidikan agama Di bawah pimpinan seorang pengasuh yang seiman sebagai pengganti ibunya Ya kalau misalnya kita ingat dasar negara kita Pancasila ya Saya melihat bahwa Pancasila itu sangat hidup di SOS Children's Village ini Betapa kita bisa lihat kerukunan antar keluarga di sini Dimana satu rumah dengan rumah lain betul-betul saling mendukung Meskipun mereka berbeda agama dan mereka saling menghormati di saat-saat mereka beribadah Yang pastinya yang pertama adalah pendidikan agama Karena itu kita selalu tempatkan anak yang memang basicnya dari agama Islam di keluarga Islam Dan yang dari Kristen di keluarga Kristen Basicnya adalah agama yang kita ajarkan Nilai dari kehidupan mereka pertama nilai religiositasnya Mereka saling kontribusi, saling menghormati, saling menghargai Anak-anak pun demikian juga Mereka tidak pernah menghina, menyinggung perasaan keyakinan yang lain Keluarga-keluarga SOS tinggal bersama Membentuk lingkungan desa yang mendukung anak-anak menikmati kegembiraan masa kanak-anak mereka Mereka juga hidup sebagai anggota masyarakat Hidup membaur dan memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat Ya karena dengan kekurangan mereka itulah gitu ya Kalau aku melihat dan ketika mereka menempatkan kesempatan kedua gitu Untuk bisa berkembang, mandiri dan mengembangkan potensinya Banyak anak-anak ini yang akhirnya ingin memberi kembali kepada masyarakat gitu Karena mereka merasakan bahwa mereka bisa seperti ini dengan tidak sendiri tapi dengan dukungan masyarakat Kita arahkan agar anak-anak ini meskipun dengan latar belakang yang sangat beragam Tetap bisa percaya diri dan menjadi pribadi yang mandiri di tengah-tengah masyarakat itu nantinya Ketika mereka mandiri ada semacam feedback positif dan rasa terima kasih Sehingga kasih sayang itu, cinta kasih itu terus bergulir sehingga seperti mata rangka yang tidak pernah putus Setiap anak yang dibina mungkin sekali mengalami berbagai pengalaman masa lalu yang melukai kalbu mereka Dan dapat berpengaruh pada bagaimana cara mereka memandang diri dan lingkungannya kelak Karenanya mereka juga disiapkan untuk mengenal dan menerima keadaan diri sendiri Untuk dapat mengasihi sesama dengan tulus Kita memberikan pendidik kemandirian anak ini sedini mungkin Jadi di usia 12 tahun mulai kita berikan pelatihan-pelatihan Apakah itu retret, apakah itu kegiatan Yang sifatnya itu bekal nanti untuk setelah lepas dari SOS Dia supaya punya jiwa patriot, jiwa yang struggle, menghadapi masalah kesulitan di luar Ini harus kita berkuat dari sedini mungkin Dan ibunya kita support untuk bisa memberikan itu Memberikan warna kepada putera dan putrinya Melalui 15 keluarga, setiap anak belajar ambil bagian secara aktif di dalam masyarakat Di samping itu, akar budaya yang kuat dari masyarakat sekeliling Akan diintegrasikan dan dipertahankan dalam lingkungan SOS Children's Village Agar anak-anak tetap tumbuh dalam lingkungan dan akar budaya yang sama Jadi anak-anak ini dari latar belakang yang sangat berbeda Dan kita kumpulkan disini, kita coba tetap menghargai budaya masing-masing yang mereka bawa Dari kampungnya, mereka merasa sekali Bahkan anak yang kesini sudah hidup di dua alam Artinya sebelum masuk sini kan dia mungkin sudah tinggal di luar Usia-usia 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kayak gitu kan Jadi mereka sudah mengalami dunia luar seperti apa Setelah masuk sini, mereka bersyukur Aku masuk sini bersyukur, aku bisa sekolah Bisa punya teman banyak di SOS Aku bisa bermain apa saja disini Semuanya disediakan Pendidikan yang mereka dapat sama Seperti layaknya anak-anak lain Apabila mereka memiliki bakat atau potensi tertentu Kita berikan pendidikan informal Misalnya anak itu berbakat dalam tari, kita ikutkan dengan kursus tari Anak itu berbakat dalam gambar atau olahraga, kita ikutkan misalkan dengan les renang Atau kita panggil guru kesini untuk mengajarkan menggambar bahasa Inggris dan lain sebagainya Memang kita menjiwai pluralisme Sebelum masyarakat nasional atau internasional berbicara masalah pluralisme SOS sudah mendahului pluralisme Karena kita hidup berdampingan satu sama lain dengan keyakinan yang berbeda-beda Tapi toh mereka tetap hidup berhukum satu sama lain Bahwa ternyata hidup bersama itu lebih indah Kalau orang mengatakan musuh itu satu itu sudah cukup banyak Sudah banyak sekali Tapi saudara itu harus banyak Dan semua bisa kita sebagai saudara terlepas dari keyakinan masing-masing Satu tunas tumbuh dengan baik adalah berkah bagi seluruh alam Satu taruna tumbuh dan berkembang dengan baik adalah berkah bagi segenap umat manusia Jika bumi dipenuhi dengan tunas yang tumbuh baik Dan taruna yang bersumbangsi baik Damai dan tentaramlah kehidupan ini Menurut kata perenungan Master Cengian Layanilah orang lain dengan kasih sayang Hadapilah orang lain dengan sikap pulas asih Dengan berlaku demikian Kita tidak akan dimusuhi orang lain Dan juga dapat menjalin jodoh yang baik dengan setiap orang Jadikan hidup ini penuh makna Karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silakan kirim SMS ke 0889-8100-5000 Atau ke website DITV dan media sosial DITV lainnya Akhirnya saya Andrew Pakpahan Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton